Selamat malam Kita disini akan membuat video tutorial tentang bagaimana mencetak PCB menggunakan kertas label Mari kita lihat sempat Take this out Disini saya PCB mendesain menggunakan Eagle Ini desain PCB saya yang akan saya cetak pada kertas label Printer yang digunakan harus menggunakan laser jet Yang pertama saya akan mempdfkan file ini Nah setelah berada di pdf seperti ini Kita setting printernya terlebih dahulu Pertama kontrol print, kontrol print Properties, kita pilih printer yang saya gunakan adalah brother Brother L2740 Pilih properties Terus pilih paper quality Paper source-nya diganti automatic tetap Tapi medianya jangan print paper Ganti yang transparent Karena kita nge-print di kertas yang halus seperti kertas pika Terus ada tombol S-fet Advert-nya diganti Grafik print quality-nya diganti 1200 dpi Oke Oke Terus kita print Ini adalah hasil perimpinan saya yang tadi Terlihat cukup bagus bukan Setelah di setting Terus kita lakukan juga Pengeperinan pada Sisi depannya juga Sekarang mari kita serika pada Media PCB-nya Setelah kita print tadi Kita potong kotaknya Apa Sekirai-kirai seperti inilah Nanti gunanya juga ditekuk Dan Setelah ini adalah Kita potong PCB Jangan terlalu nge-press sama Apa Kotaannya ini Oh Mengapa? Karena ini akan sulit ketika kita mengepaskannya Ini kita taruh pada posisi tengah-tengah ketika ini Jika sudah Tahan bagian bawah dan atas Lempit satu sisi Tahan lagi Satu sisi lagi tahan Lempit lagi Sampai semuanya Yang kuat ya? Iya Kak Setelah dilempit seperti ini Maka Apa Mari kita serika Kegunaan dilempit seperti ini adalah PCB tidak akan mudah gerak ketika Proses menerika Setrika ini sudah panas Mungkin Pemegang kamar yang bisa mencapai Ya udah Mari kita serika Proses pencerikaan harus tekan ke bawah Tata Kanan-kiri Selama satu menit lah Kalau setrikanya yang bagus yang panas Kalau yang abal-abal ya Dua menit, tiga menit gitu Ini Mengfungsikan apa Karena Tintanya biar Melekat semua dan hasil PCB bisa maksimal Selama satu menit lebih Diamkan dahulu PCB ini sampai Apa? Dingin Dingin Sampai dingin Itu menyebabkan karena Biar tinta itu benar-benar menempel Dan tidak klep pada Plastik atau kertas ini Mari Ini tadi sudah saya diamkan Sampai dingin Mari kita buka secara perlahan-lahan Terlihat dari sablonan tadi Dari sempurna di dalam PCB tersebut Dan kertas ini Yang tadi ada Tintanya Hilang total Menempel pada PCB ini Mari kita larutkan Menggunakan HCl dan HCl HCl dan H2O Ditambah air Tiga cairan yang saya gunakan Dalam penyambaran PCB Yang pertama H2O2 Yang kedua HCl Yang ketiga adalah H2O atau sebut air Nah perbandingan dari Penglecingan PCB ini adalah HCl Kita ibaratkan satu Dan H2O2 Kita dua Dua kalinya HCl Dan air Sesuai kebutuhan Jika kalian ingin Merasa PCB kalian itu bagus Gunakan perbandingan tiga Kalau ingin yang lebih cepat Tapi agak Agak terawangan ya Dua Kalau inginnya lebih cepat lagi ya Satu Tapi saya disini Kemudukan perbandingan yang dua Pertama Tuangkan HCl ke Aqua Biar kita bisa mengira-ngira Sesuai berapa banyaknya Segini Terlalu banyak Keren segini Kita masukkan ke dalam Bejana Tau ada Maaf ya Karena kamera main ini ya kak Bau penyenang Yang kedua Saya tolongkan H2O2 Dengan perbandingan Dua kali lewat HCl tadi Sebenarnya seperti ini Eh Terlalu banyak ya tadi Sepertinya Nah segini mungkin Kita campur Terus Air Saya berikan Dua kali HCl Dua kali HCl Salah Sama seperti HCl Sama seperti HCl A2O2 Segini ya Setelah adonan Sudah terjadi Kita Pocok-pocok terlebih dahulu Dan kita Coba menyiapkan sebuah Plastik Untuk mengaduknya Dikarenakan Kalau kita menyiapkan sebuah logam Maka logam tertut Akan larut juga Durasi Ini saya mendapatkan Sebuah ujung pulbank Setelah teraduk Maka PCB yang Telah jadi tadi Sudah di print Kita larutkan Kita masukkan Kedalam Teran ini Setelah dimasukkan Kita kocok-kocok Seperti gini Sampai Tembaga yang di luar Tinta Hilang Ceran akan berubah Menjadi Warna iso Itu mungkin disebabkan Karena Adanya tembaga Yang larut Dalam cairan Membuat proses PCB seperti ini Tidak mudah Cuma butuh Ketelika Telatenan Seperti saja Dilihat Apakah masih ada Tembaga yang tersisa Ada Jika ada Maka ada Sebuah Semacam gelombang Di pinggir-pinggirnya Di pinggir Yang tidak ada Tintanya Saya rasa ini Sudah bersih Saya lihat lagi Tintanya Intanya Lari Mata proses pemocokan biar lebih matang biar lebih yakin lah mantap maaf ada fashion sebagai perekam dia tidak mau dianggap enak perkenalkan yang perekam saya adalah Anur Purnama mahasiswa teknik utomasi di PNX angkatan 2012 jomblo yang di jumlah adalah yang bikin PCB ini proses pembuatan PCB ini saya lakukan di Basecamp MRC atau Basecamp Robotika PPNS di training center nanti jadi kalau yang mas-masnya ingin main silahkan main kesini saya selesai proses pelarutan PCBnya sudah selesai maka kita ambil menggunakan plastik tadi atau jomblo apa pada kulpen keefisien janget di Porsche maaf ya PCB sudah saya ambil maka segera kita taruh kepada kain yang tidak tidak berguna atau nama lainnya global kita bersihkan dahulu kita lihat apakah masih ada tembak yang terisa pada pisang-pisang PB saya rasa tidak 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 setelah tidak ada tembak yang menempel di PCB maka kita bersihkan tinta ini tadi menggunakan thinner di sini tidak ada label atau nama pak ternya tapi ini adalah sebuah thinner, thinner yang saya gunakan adalah thinner A spesial karena apa thinner A spesial adalah thinner yang kualitas paling baik masukkan kain ke dalam thinner ini tadi sedikit saja karena itu adalah salah satu penghematan nah setelah kita celupkan tadi mari kita bersihkan menggunakan kain proses ini bisa dilakukan setelah kita mengebur ya tapi kalau saya ini ngeburnya kalian masih bisa jadi saya langsungkan saja hilangkan sampai hitam-hitamnya bersih di sini ada mas Jofar atau Om Jofar teman-teman satu kelas dan Aan juga satu kelas dia membantu saya untuk video ini setelah selesai tinta hilang kita akan memotong PCB sesuai dengan garis yang di pinggir ini ini disebabkan kenapa karena kita akan memasang label bagian depan supaya pas nanti kalau dibaca dan agar dapat nilai bagus nah sekarang mari kita potong saya disini masih memotong dengan cara tradisional menggunakan tang potong setelah kita potong sesuai garis tepinya dan kita kekir selalu sini kecil ini maka kita tempelkan PCB ini tapi kita lihat dulu lubangnya dan tempat komponen yang benar ini saya lihat adalah seperti ini kita kita paskan ada garis tepi ini dan garis tepinya yang mau disaplon sehingga pas biar rasanya adalah rapi dan manis seperti yang yang kaperang selesai kita lipat seperti proses yang bagian belakang tadi setelah proses pelipatan selesai maka kita akan mestrikan lagi seperti proses yang pertama tadi proses mestrikan setelah kita kita tempelkan mari kita serikat lagi proses berlagi dari kanan ke kiri selama satu menit biar rasanya bagus maskernya agak klat sebabnya ada plastik jadi saya berangkatnya paling ujung aja nah setelah kita setelah ini tadi asalnya kita menunggu dimana PCB ini akan kering apa dingin ini akan terasa sangat panas maka saya akan coba proses percepatan peringinannya menggunakan gobal ini saya taruh di atasnya saya tilpin secara tradisional ini mulai terasa ramai karena kakak-kakak kelas tercinta saya mulai datang enak nah saya rasa ini mulai dingin dan kita akan mempunyai secara perlahan nah maksudnya sempurna sempurna sekali kan dan untuk proses pengeborannya akan ada di bagian chapter 2 dalam pembuatan PCB sekaligus untuk proses penyolderannya ya saya Genaf Sindu Maulana Putra dan peserta teman-teman saya yang sebutkan tadi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya telah menonton video saya dan kami eh video kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati